Halo guys, ketemu lagi bersama gue Firman di channel FVK12 Oke teman-teman, untuk video kali ini gue akan melanjutkan lagi game Kantin Sekolah Simulator Oke teman-teman, di episode sebelumnya itu ada Sarah yang diteror oleh 2 orang tidak dikenal ya Yang satu memakai topeng babi, yang satu lagi memakai topeng serigala Nah, kalau gue lihat-lihat dari bajunya itu, yaitu suaminya ibu Sarah dan Hitab ya Nah, dia merencanakan sesuatu untuk mengambil duit warisan dari bapaknya Sarah Nah, gimana selanjutnya? Kita akan memainkan lagi game ini ya teman-teman Nah, oke teman-teman, kemarin karena kita sudah bertarung dengan 2 orang penjahat tersebut Jadi kita disuruh istirahat ya untuk tidur Nah, sekarang gue tidur dan sudah masuk ke malam hari Nah, kita akan langsung aja ya melihat jurnal quest Dan kita akan bicara dengan Lases untuk meminta bukti dia ya Nah, mudah-mudahan Lases ini orang baik yang membantu kita untuk mengumpulkan bukti-bukti si Hitab ya Oke, kita akan langsung aja jalan menuju Lases Apakah dia ada di depan rumah kita atau kita harus cari dia Oh, dia langsung disini teman-teman Ini dia si Lases, kita langsung bicara saja Hei, ini aku Aku sudah mengumpulkan semua buktinya Tapi boleh duduk aja gak? Ini bakal lama kita ngobrolnya Baik, silahkan Oke Wih, minum jus ya Jadi aku bawa semua buktinya Mengumpulkan seluruh bukti ini sangat sulit dan sangat berbahaya Aku yakin dengan bukti-bukti ini, Hitab pasti akan masuk penjara Tapi sekarang sudah malam, jadi mendingan kita ke kantor polisinya besok pagi aja ya Sekarang mendingan minum dulu yuk Aku sudah bawa jus jeruk buat merayakan kemenangan kita Oke, glek-glek-glek-glek-glek Kita minum Wah, bahaya nih Apakah ini racun? Waduh Waduh Wah, kita pingsan teman-teman Wow Sementara itu Wah, Lases berbahaya juga nih Jadi, menurutmu Lebih baik kita kasih aja uangnya ke mereka Tapi bagaimana dengan para korban? Mereka kan sangat terbantu dengan uang ini Tapi mereka mengancam kita, Sarah Mereka juga mengancam keselamatan Ivan, anak kita Ini sangat berbahaya Si Meon nih Iya, kemarin tuh Meon tuh Apakah menurutmu para korban itu lebih penting daripada nyawa kita? Lebih penting dari Ivan Hmm, Sarah bingung Tapi, pasti ada cara lain Kita tidak boleh menyerah semudah itu Sarah Aku akan pergi melaporkan ini ke kantor polisi sendirian Kamu tidak usah ikut Tunggu sebentar, Sarah Maaf ya sayang, aku tidak bermaksud seperti itu Aku hanya khawatir Kalau mereka melakukan apa-apa kepada kita Aku yang akan pergi melaporkan ke kantor polisi Kalau kamu pergi, aku takut sesuatu akan terjadi kepadamu di perjalanan ke sana Kamu tetap disini dan jaga Ivan ya Wah, ini si Meon emang nih Ini anaknya Sarah Ini Sarah Ada ketak pintu Sarah, intip dulu ke jendela Wow, ada apa itu? Oh, Sarah lari Wah, ada dia lagi Si topeng Babi Nah, ini nih Serigala ya Wow, jadi begitu Wah Ada topeng zebra Wah, dikepung tiga Hey Oke Oke, ini hitap Lases sama suaminya Parah nih Parah, parah, parah Kenapa kalian kesini lagi? Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Kan kita udah bilang Kasih uangnya Kalau enggak Anak lo bakal kenapa-napa? Tidak Memang kalian pikir Nambah satu dua anggota akan membuatku takut Lo emang gak mau lihat anak lo lagi ya? Ikut saja kita Kita hanya ingin hartamu Wah Udah, ikut kami aja Waduh Wits Wow Dipukul Sarah Waduh Wuh, kena stand Waduh Wah Itu suaminya sendiri loh Bajunya sama ya soalnya Hei Akhirnya kamu bangun Syukurlah Aku sangat takut Kalau terjadi sesuatu Kepadamu Ada apa? Ada apa? Kamu sudah Tidur lebih dari 15 jam Aku sampai Menghubungi rumah sakit Tapi kata dokter Kamu hanya tertidur pulas Oh iya Semalam saat kamu tertidur Ada kejadian lagi di area B Kali ini korbannya seorang perempuan Dan seorang bayi Ayo Kalau kamu sudah bangun Ikut aku ke pemakamannya sekarang Waduh Kita pergi ke pemakaman Temen-temen Ke area B lagi Oke Kita pergi duluan ya No Ada apa yang terjadi Di area B Kemana sih talik Lik Talik Dimana talik Kita lihat dulu ya Jurnal Quest Ikuti acara pemakaman Pemakaman Dimana ya Oh di area B Oke Kita langsung aja ke area B Acara pemakamannya Di sebelah kanan sekarang Lelok lagi Ini ada toko apa? Baru ini tokonya Oh gitu Oke ini dia Pemakaman Umum Sudah rame disitu Ada sesuatu Kita ambil dulu Duit Duit lagi Oke ini dia Saya sangat terima kasih Terima kasih atas kedatangannya Walaupun Dan anak saya akan menjadi korban terakhir di kota ini Saya Saya meon akan mencalonkan diri Di seluruh Seluruh taman kota warnet town Saya akan bekerjasama dengan kepolisian agar masalah ini teratasi dan menangkap semua yang terlibat Dukung saya Bapak-bapak dan ibu-ibu Untuk warnet town yang lebih aman dan lebih damai Chapter 4 selesai teman-teman Oke Dibikinnya patung Sarah ya Ragi sekali ya Sarah sudah berusaha untuk melindungi anaknya Namun Ada yang aneh Apa maksudmu? Jelaskan tentang lasas Jadi sebelum kamu pingsan Kamu minum bersama di tahanan itu Si tahanan itu Jadi menurutmu si tahanan itu yang membuatmu pingsan Mungkin lasas hitab dan meon bersekongkol Hah? Apa? Kalau hitab dan lasas bersekongkol Masih masuk akal Tapi meon suaminya sendiri Kamu tidak lihat betapa sedihnya dia saat mengucapkan kata-kata tadi Aku tidak bisa percaya bagaimana seorang suami Bisa membunuh istri dan anaknya semudah itu Hmm Sebagai sepupu-mu Aku akan mendukungmu Tetapi ini adalah skandal yang cukup besar Mereka adalah orang yang berkuasa Kata-katamu ini bisa saja membahayakan nyawamu Jadi maaf sepupu Tapi aku akan melarangmu untuk membicarakan ini kepada siapapun Mereka sekarang punya Sudah punya dukungan warga Mereka juga punya uang Baik Eh bahkan para polisi juga berpihak kepada mereka Kamu jangan sekali-sekali berpikir untuk mendekati mereka Aku yakin pasti suatu saat kebenarannya akan terungkap juga Tapi mungkin tidak sekarang Mungkin perlu satu tahun lagi atau lima tahun lagi Atau sepuluh tahun lagi Atau bahkan dua puluh tahun lagi Lama banget Dan kotak ini besar Kamu tidak harus mengorbankan dirimu sendiri untuk ini Bisa saja orang lain Bahkan bisa saja nanti saat kamu berkeluarga dan punya anakmu yang mengungkapkannya Ya kita tidak akan tahu apa yang terjadi di masa depan Jadi sebaiknya kita tidak membahas ini lagi ya Aku tidak ingin kehilangan kamu Berarti sudah selesai Berarti sudah selesai chapternya teman-teman Ini retro Oke ini juga Meja luar angkasa Oke Jadi kayaknya areanya sudah kebuka semua ya Disini yang Chinese Ini yang Apa Ketupat Terus yang disini Halloweenan ya Oke Jadi chapternya sudah selesai teman-teman Chapter 4 Jadi kita tinggal berjualan-berjualan saja Dan gue nyatakan kantin sekolah Simulator tamat ya teman-teman Jadi Kita Hanya memainkan saja Menjalankan side quest Yang belum terselesaikan Dan membeli beberapa mainan Di toko mainannya Yang seperti Tentara Terus brick Permainan papan Terus yoyo Ada kartu koleksi Di toko eksklusif Jadi banyak banget ya Nah uang gue juga ada 120 ribu Nah Itu gue akan naikin level-level Yang ada di kantin kita ya teman-teman Oke Itu aja ya Kayaknya kita selesai di episode Kali ini teman-teman Semua Oke Jadi uang yang Sebanyak itu ya 120 ribu 121 ribu Gue akan Membelikan Area kantin Seharga 30 ribu Nah ini perluas kantin 30 ribu Kita beli Nah Sudah selesai Sepertinya Nah ini area kantin Sudah terbuka semua ya Legak banget teman-teman ya Nah terus Gue juga mau beli Dekorasi kantin Nah Dekorasi kantin Ini ada di gedung Nah kita akan beli yang Mana ya Kayaknya sih gue Lebih Seneng yang Ini nih Kalau ini kan kantin SMP Ini kantin SD ya Nah oke Gue akan beli yang Ini aja Kayaknya estetik banget nih Maksudnya Elegan yang ini ya Ini yang 31.200 Kita beli yang ini Saja teman-teman Nah Kita pasang Sip Oke Kantin kita jadi Berubah warna Nah selanjutnya Gue akan Menaikkan level-level Dari Ini kita ya Stand-stand kita Nah ini kayak Jajanan lokal Instant aja ke dulu ya 10.000 Yang 10.000-10.000 aja Kita naikinnya Gerobakan Ini kayak baso Udah maksimal Terus Es potong ya Kita boleh nih Naikin es potong Hotdog Cilor Kita naikin Kebab ya Sebenernya gampang ya Untuk naikin itu Kita tinggal kumpulin Uangnya aja teman-teman ya Oke Itu aja kali ya Teman-teman Untuk video kali ini Kayaknya udah tamat juga Kita Nah ini kantin gue Sekarang Udah Berbentuk Safari ya Kayaknya ya Ini lebih keren banget sih Kayak gini Oke Akhirnya Selesai juga ya Chapter 4 Teman-teman Terima kasih Semuanya ya Yang sudah ngikutin Gue mainin Kantin sekolah Simulator Kayaknya untuk Video kali ini Cukup singkat ya Teman-teman Oke Gue akan Mainin Sampai Selesai aja ya Sampai kantin ini Tutup Jadi Gue akan Skip aja Videonya ya Teman-teman Mengumpulkan Uang yang ada Sekarang Ya Untuk update Update lagi nih Udah ada 10 ribu lagi Kita akan update Ini cepet banget sih Naiknya ya Jadi kita akan naikin Gerobakan Gerobakan-gerobakan ya Ini 10 ribu Kita naikin aja langsung Oke Teman-teman Gue akan skip aja Sampai Semuanya Tutup ya Ini hari terakhir Kita untuk Bermain Kantin sekolah Simulator Teman-teman Jadi tamat ya Aduh Gue bakalan Kangen banget Ini gamenya seru banget Sumpah Seru sih Seru Jadi kita naikin-naikin dulu nih Gaji-gajinya Tapi kenapa Jajanan lokal Gak ada karyawannya Gue gak tau deh Kenapa Bang Andi Lokito Coba dijelaskan Mungkin Bisa diperjelas ya Kenapa Untuk jajanan lokal Tidak ada Karyawannya Nah itu Ada yang tau Boleh tulis di kolom komentar ya Kalau ada yang tau Kenapa Oke Gajinya sudah semua Gue Ini in ya Udah semua Gue fullin Kita tinggal ini aja Mainin Sampai Kantin ini tutup Dan ini hari terakhir Kita Main Game Kantin sekolah Simulator Next Gue akan Memainkan Lanjutan Bakso Simulator Sampai tamat lagi Dan Gue akan Memainkan game baru Yang dimana Rencananya Gue akan Memainkan Ini ya City Skyline 2 Dan gue mau Ngumpulin Uangnya dulu ya Mungkin Setelah gue baca-baca Temen-temen Itu banyak Komentar negatifnya Gue pengennya sih Nanti Gue maininnya Mungkin di bulan Desember Aja kali ya Karena Gue baca-baca Dan gue nonton Beberapa Youtuber Yang bermain City Skyline 2 itu Katanya banyak Yang fix bugnya Belum Sempurna Dan Masih banyak Yang perlu diperbaiki Oleh developer Jadi kayaknya Kalau untuk awal-awal Gue belum main dulu Kali ya Nanti-nanti aja Kayaknya Oke Gue akan skip aja Dulu ya temen-temen Untuk videonya Nanti untuk Ngebahas Game selanjutnya Di akhir video aja Oke Gue akan skip Videonya disini Temen-temen Oke temen-temen Disini gue Akan Memberikan Bangku Dan kursi Di area kantin Di perluasan kantin Ini Nah Kita akan Berikan Empat Buah Kursi Dan Meja Nah Kursi dan meja Ini gue akan Taruh Disini Temen-temen Oke Ini cukup Menarik Di tengah-tengahnya Ada gambar Rusanya Oke Disini gue kasih Satu Terus Disini Dua Kayaknya bisa Sampai sini-sini Ya Kayaknya Agak mojok Ya boleh ya Biar keliatan Kali ya Oke Ini gue Geser dulu Nah Kita pojokin aja Biar privasi Gitu ya Ini yang VIP Kita kasih yang Pojok-pojoknya Pojok-pojok aja Temen-temen Oke Oke Nah Sip Udah Ditaruh Dan ini ada antrian Kita layani dulu Dikit ya Dan gue juga ini Temen-temen ya Setelah gue Lihat-lihat Jadi kalau temen-temen Mau mengumpulkan Uang lebih cepat Itu temen-temen Pergi aja Keluar Area kantin Ke area K Atau ke area A Terserah Itu lebih cepat Mendapatkan uangnya Nah dibanding kita Stay di kantin ya Nah ini gue ada 9.000 Nah tadi itu Gue bisa beli Berapa bangku Dan beberapa Kaleng cat Itu gue bisa sampai 20.000 Temen-temen Cuman Gue bermain di area K Dan area A ya Itu cepat banget ya Jadi gue pengen Keluar lagi aja ya Mengumpulkan uang Karena cepat banget Jujur aja Jadi gue mau Sebenernya pengen Naikin level juga ya Disini Naikin level Di gerobakan dulu ya Karena gerobakan ini Untungnya besar sekali Temen-temen ya Jadi satu Stand gerobak ini Ini 10 semua nih Kalau level 3 Lp nya 10 Nih hitung aja nih 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 Ini 90 Udah ketahuan ini 90 Kalau ini cakwe level 3 90 ditambah 20 Nah itu Kalau belinya itu Lebih banyak ya Kalau banyak kan bisa Wow banget gitu Nah sekali dapet Nih temen-temen ya Sekali kita dapet Di luar Area K Atau area A Itu sekitar 200an Nah ini coba Gue akan liatin ya Kasih lihat ke temen-temen Ya kita pergi Saja ke area K Uang gue disini 9258 Dan ini udah jam setengah 1 Oke Kita akan tunggu Sampai setengah 3 aja ya Temen-temen Gue akan bermain-main Di area K Dan area A aja Muter-muterin aja temen-temen Atau kita mancing ya Jadi tadi gue juga udah Sambil nunggu Kita mancing ya Itu gue udah dapet Hiu temen-temen Nah ini hiu Nih patung hiu Sebanyak 2 buah Dan main basket Juga dapet lagi nih Patungnya Jadi nanti gue akan coba Kasih tips And tricknya Untuk Mancing ya Nah itu bisa dilihat temen-temen ya Pemasukan 256 LP Nah Bisa dilihat sendiri ya Temen-temen ya Itu sering banget Oke Kita akan kasih Patung hiu Ke Ideal Nih kita kasih Kita kasih lagi Oke Kita bicara dengan Ideal Wah gila lu Gue gak Ngira bakal Sesuatu hari Punya ini Rasanya kayak gue Udah gak takut lagi Sama air Patung-patungnya Bagus Banget Lagi Oh ngomong-ngomong Gue Juga suka baca buku Mitos Pas masih kecil Mitos Yunani Norwegia Semuanya keren banget Tapi gue suka banget Sama Minotaur 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 yang di Mobile Legends Banteng Denger-engger Ada patung Minitour Di sekitar sini Bolehkah Bantuin gue lagi Kalau lu Bisa bawain gue Dua patung Minotaur Gue bakal Terima kasih Banget Denger-engger Ada variasi Yang ini Jadi bebas Yang mana aja Oh patung Banteng Koleksi patung-patung Ya teman-teman Oke kita kasih Aja ya Patung yang ada Di kantin Teman-teman Oke teman-teman Gue sudah bawakan Patung Banteng Minitour Minitour Oke Satu Dua Jadi ini Dapatnya Di Tuan Saup Untuk Banteng Gak mungkin Gue kira patungnya Cuma kabar angin Kayak Mitologinya Yang Mitologinya Aja gitu Wah Sekarang koleksi gue lengkap Tapi Ada lagi nih Gue punya satu hobi lagi Cuma gak butuh Barang tertentu Gue sebenarnya Ada hobi kerja Di kantin Ngelayanin pembeli Dari belakang Stand makanan Sebenernya Oh lu pemilik kantin Kebetulan banget Wah Yaudah deh Kalau gitu Gue kerja sama lu Makasih banyak Oke Ini karyawan kita Ternyata ya Oh ternyata Idil ini Karyawan kita Temen-temen Yang stand Jajanan itu Jajanan lokal Wah Kok lebih susah Dari yang lain ya Coba kita lihat dulu ya Kita lihat dulu ya Temen-temen ya Kenapa gue abaikan Ternyata dia Ya betul Ternyata Idil Disini Ini dong Dibalik lidi Oh lidi lidian Iya Oke Sudah lengkap semua Jadi gue tinggal Ini aja ya Temen-temen ya Tinggal main-main aja Di area K Dan area A Oke Untuk questnya Kayaknya sudah selesai semua Ya Beres Jadi Bener-bener tamat ya Untuk episode kali ini Temen-temen ya Aduh Ini seru banget sih mainannya Sumpah Oh iya Temen-temen Gue akan kasih Coba ya Tadi sih gue coba Untuk patung hiu itu Gue kasih triknya ya Nah kita mancing Untuk mendapatkan patung hiu Nah kita coba Posisikan Ininya dulu ya Nah ini kan berjalan nih Tadi gue gini nih Trik gue ya Ini bener apa enggak Gue gak tau Nah kita coba mau yang Pink Nah kita pencet Nah ini Satu Dua Tiga Nah baru tarik temen-temen Eh gak ada gagal mancing Bentar-bentar ya Jadi gini temen-temen ya Jadi Ikannya dilewatin dulu Ini kan dia berjalan ya Ini cuman Feeling gue aja ya Feeling gue Ini bener apa enggak Tapi temen-temen coba aja ya Ini feeling gue Jadi gue pengen yang pink Jadi pinknya Sampai di ujung kiri Nah kita pencet Nah kita mancing Satu Dua Nah kita tarik Nah Oke Oh dapetnya hiu tiga Berarti tadi Di tengah-tengah kali ya Nah ini gue coba Mancing lagi ya Hiu tiga itu yang mana sih Tadi Bentar temen-temen Hiu tiga yang ini Yang seperti ini temen-temen ya Oke nih Oh Oh I see Coba 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 Kita lihat dulu ya Jadi Untuk Mancing Hiu tiga Itu yang Oh Berarti yang ujung kanan Temen-temen Oke Iya 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 Oke Kita akan coba ya Kita akan coba Berarti Sehabis Sepatubut Nah Oke Coba ya Satu Dua Oke kita tarik Coba ya Ah Enggak temen-temen Enggak Enggak ngaruh ya Enggak ngaruh Apa emang random banget ya Gue gak tau deh Coba lagi ya Satu Dua Tiga Oke kita diamin dulu pertama Satu Dua Oke nih Kita diamin pertama ya Ini tarikan yang kedua Apakah dapet ya Ah botol sampah Oke Nanti coba-coba lagi ya Gue dapetnya hiu tiga Temen-temen ya Oke deh Gak apa-apa deh Nah Kalau basket itu kan Tergantung skornya ya Kalau skornya berapa Mungkin dapet patung basket Yang mana gitu Oke Kita taruh aja ya Koleksinya Hiu tiga ini Di meja kita Nah Tadi kan udah dapet ya Sekitar Berapa tuh tadi Dua ratusan ya Oh Udah 12 ribu tuh Cepet kan Cepet banget Gitu Nah gue pengen naikin aja Langsung gerobaknya Temen-temen Cakue Nah Oke Udah level Tiga semua Gerobakan Dan stun Jajanan lokal Ada si idil Kita tambahin dulu ya Gajinya Ntar dia males Malesan lagi Nah ini 15 ribu Sekali ini Aduh Oke Udah ya temen-temen ya Mungkin gue skip aja Videonya Sampai Selesai Di Area K Atau area A Kita jalan-jalan aja Jadi gue tinggal Beli-beli aja Dekorasi Dan Ya dekorasi Kantin ya Oke Udah gak ada lagi sih Yang harus dijalanin Questnya Karena udah tamat temen-temen Info dari Bang Andi Lukito Kita Tamat di chapter 4 Di kuburannya Sarah Ya Oke Gue akan skip aja dulu Videonya Sampai kantin kita tutup Oke Oke temen-temen Ini hari terakhir kita Untuk bermain Kantin sekolah simulator Aduh Temen-temen semua Thank you ya semua Sudah bekerja Dengan gue Dan karyawan Terakhir gue Idil Yang baru bergabung Kampu baru sehari Kerja di kantin Dan gue harus Pulang kampung Ya temen-temen Karena kita Sudah sukses Membuat kantin kita Berjaya Dan Cukup Bagus ya Oke Ini mungkin Persembahan dari gue Yang terakhir ya Buat kantin Sekolah simulator Gue akan keliling-keliling Dulu Sedih banget ya Aduh Kantin yang gue rintis Dari awal-awal Gue main Oke Ini gue bersihin dulu Sampahnya Ya Beginilah Yang dulunya Kantin kita Temboknya Retak-retak Warna putih Ijo Ini masih Sepi Terus Stand-standnya Juga belum Bagus banget Kayak gini Ini juga Pasti jelek Belum gue upgrade Yang tadi gorengan Gak kayak gini Ya Gitu deh Kayak episode 1 Sedih banget ini gue Udah Akhirnya gue sukses Sebagai penjaga kantin Dengan Segala Keriwuhan Yang ada di kota Dan di kantin Ya teman-teman Oke Gue akan pulang Dan ini rumah Sepupu kita Talik Yang Baik banget Buat gue Tinggal di rumahnya dia Untuk tidur Mandi Dan segala Macamnya Sampai akhirnya Gue bisa beli rumah Di sampingnya Dengan harga 10 ribu Dan ini rumah gue Belum ada apa-apanya Teman-teman ya Karena memang Kelewat banget Jadi gue udah Chat aja Ini yang kayak begini deh Pokoknya Chatnya cuman Kayak ala-ala aja Ini belum kebuka Ya teman-teman ya Nah ini harganya 10 ribu Gue harus Beli 10 ribu Harganya Mungkin gue akan Ke area A dulu Buat pamit juga Sama Stand jajanan Pinggir jalan Oke Teman-teman Disini Gue akan Pamit ke semua Jajanan Pinggir jalan kita Dengan Jasuke Thank you ya Udah jadi temen gue Udah jadi partner gue Semoga sukses Jualannya Ini sate Juga sudah Baik Terus Batagor Terus Masgor Lalu ada Martabak Gue lupa Nama-namanya Ini doang Gue inget Nip Si kacang rebus Cendol Gue lupa Namanya Dan ini Piscok Teman-teman ya Thank you ya Semua ya Semoga sukses Semuanya Jualannya Dan satu lagi Kita Pamit ke toko mainan Ke Nani Am Thank you Nani Am udah jagain toko mainan Gue Semoga sukses Udah ada Empat jenis mainan Yang lo jual Dan bakalan Berkembang lagi Dengan mainan tentara Break Permainan Papan Yoyo Dan kartu koleksi Nanti bakalan Gue upgrade ya Temen-temen Oke Untuk terakhir kalinya Gue bukain dulu Stand tentara ya Nice Ini dia Army Untuk Nani Am Oke Sedih banget Ini mainan Tentaranya Di sebelah sini Bisa kau Beli Di sini ya Toko mainan Oke Thank you Semua Gue akan kembali Ke kampung Halaman gue Sedih banget Untuk terakhir Kalinya Gue Akan Melihat Sekolah K Untuk terakhir Kalinya Sebelum Gue pulang Kampung Oke Temen-temen Terima kasih Buat Semua Yang sudah Menonton Video Gue Bermain Kantin Sekolah Simulator Dari Episode Pertama Sampai Episode 30 Dimana Di episode Pertama Itu Gue Bermain Di emulator Yang Versi Android Nah Setelah Gue Main Beberapa Episode Itu Keluar Versi Steam Nah Setelah Keluar Versi Steam Gue Mengulang Lagi Dari Awal Karena Safe Safe Itu Tidak Bisa Diambil Beda Versi Dan Beda Beda Medianya Yang Satu Di Emulator Kalau Main Di Android Jadi HP Dan Main Di Steam Itu Beda Jadi Gue Harus Mengulang Lagi Dari Awal Dan Gue Coba Samain Levelnya Setelah Gue Terakhir Main Di Versi Emulator Atau Android Nah Setelah Levelnya Sama Dan Itunya Sama Semua Nah Gue Akan Lanjutin Sampai Tamat Teman Oke Itu Aja Untuk Gue Di Game Kantin Sekolah Simulator Part 30 Atau Episode Terakhir Jadi Gue Mohon maaf Bila ada Salah-salah Penyampaian Salah-salah Tips and trick Terus Tidak ada Quest yang Dijalankan Lalu Ada Beberapa Emang yang Belum Gue Buka Gue Mohon maaf Banget Karena Ini versi Steam Jadi Tidak Bisa Beli Ini Beli Saldo Atau Beli Apapun Yang Di Versi Android Beda Jadi Kita Pure Mengumpulkan LP Untuk Ketoko Esklusif Nah Gitu Ya Teman Teman Jadi Itu Aja Dari Gue Firman Di Channel FIKA 12 Untuk Game Kantin Sekolah Simulator Seru Banget Thank you Bang Andilukito Dan Akhir Pekan Studio Gue Tunggu Game Selanjutnya Bioskop Simulator Yang Infonya Bakalan Rilis Di Bulan Desember Infonya Dan Mereka Sekarang Itu Lagi Mengeluarkan Game Baru My Idol Aquarium Nanti Gue Akan Coba Mainin Di Ini Ya Di Emulator Coba Bisa Dimain Apa Enggak Kalau Enggak Bisa Gue Mungkin Record Dari HP Dan Gue Edit Edit Langsung Oke Itu Aja Dari Gue Di Channel FIKA 12 Bila Ada Salah Kata Lagi Mohon Maaf Banget Ya Teman Teman Atau Ada Yang Kelewat Jadi Mohon Dimaafkan Itu Aja Dari Gue Dan Next Gue Akan Selesaikan Lagi Game Bakso Simulator Yang Terhenti Di Episode 19 Jadi Mungkin Bakso Simulator Gue Upload Di Hari Apa Ya Di Hari Minggu Gue Akan Upload Episode 20 Dan Hari Sininya Episode 21 Nanti Berlanjut Aja Setelah Bakso Simulator Selesai Gue Akan Coba Memainkan Game City Skyline Jadi Gue City Skyline 2 Gue Akan Mainin Setelah Game Bakso Simulator Atau Setelah Gue Coba Main Game Simulator Dulu Kayak Tiff Simulator Gitu Atau Apa Nanti Tulis Aja Di kolom Komentar Teman Teman Di Video Ini Oke Itu Aja Dari Gue Firman Di Channel FIKA 12 Kita Ketemu Lagi Di Next Game Selanjutnya Bakso Simulator Gue Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Firman Cabut Bye Bye Subtitled by Terima kasih telah menonton!